Assalamualaikum sahabat arsi islami, berikut ulasannya tentang fenomena alam yang sering terjadi di dunia. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Silahkan disimak videonya. Dalam video tersebut, detik-detik pada saat terjadinya angin puting bulium. Penyebabnya yaitu pertumbuhan awan komulonimbus dan adanya wilayah terbuka dengan panas yang cukup tinggi. Inilah bukti nyata kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, satu persatu telah Allah tunjukkan melalui kandungan alam yang sering kita temukan di dunia, bahkan di lingkungan kita sendiri. Selanjutnya ada air terjun yang berwarna biru, tanpa ada campur tangan manusia sedikitpun. Penyebabnya yaitu banyaknya kandungan mineral dan kalsium karbonat yang mengubah air tersebut menjadi berwarna biru. Mari kita simak videonya. Berikutnya ada air panas yang menyembur dari dasarnya. Silahkan disimak videonya. Penyebabnya tersebut dinamakan geyser. Terjadi akibat tekanan yang tinggi dari dalam perut bumi. Selanjutnya kita lihat detik-detik terjadinya letusan gunung berapi yang berdampak pada lingkungan di sekitar kita. Terjadinya gunung meletus akibat endapan magma yang meluap dari perut bumi dan didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Mari kita lihat dampak yang terjadi. Jika Allah telah menghendaki, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi. Fenomena alam yang terakhir, banjir bandang dan sumbana. Banjir bandang yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Sedangkan tsunami bisa jadi itu adalah murka ilaih. Maka hikmah apa yang bisa kita ambil? Berikut ulasannya. Yang dulu kita pandang indah. Jika Allah subhanahu wa ta'ala murka, semua jadi bencana dan lulu lantah, maka tinggal cerita. Sekian ulasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berfanfaat.